Usai melakukan visum di rumah sajid, polisi berhasil mengidentifikasi mayat yang ditemukan mengambang di sungai Teweh, desa Muara Wakat, kecamatan Teweh Timur, Kebukaten Baritutara, Sunil Pagi. Korban diduga berinisial ES berusia 24 tahun, seorang wanita yang menderita penyakit epilepsi. Identitasnya terungkap setelah keluarganya mengenali ciri-ciri pakaian dan gelang yang masih melekat di tubuh korban. Warga desa Muara Wakat itu sejak beberapa hari yang lalu diketahui meninggalkan rumah. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Hasil visum juga belum bisa memastikan ada luka atau bekas kekerasan di tubuh korban. Maman FR Battle TV mengabarkan